Pemirsa diduga akibat arus pedek listrik 10 petak rumah di asrama TNI, Cengkeh, Lubuk, Begalung, Padang, Sumatera Barat, dini hari tadi ludes terbakar. Sementara di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, 2 buah rumah dinas juga hangus terbakar pagi dini hari. Sejumlah penghuni panik karena keubaran api dengan cepat menjalar dan menghanguskan bangunan rumah semipermanen di kawasan asrama TNI, Cengkeh, Kecamatan Lubuk, Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu, dini hari. Rumah yang berdekatan dan material rumah yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan sulit dipadamkan. Sebanyak 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Kebakaran diduga karena arus pendek listrik dan mengakibatkan 10 petak rumah ludes terbakar. Ini memang listrik masih hidup ini kendalakan. Sehingga kami tidak bisa full untuk melakukan penyerangan terhadap api yang sering menyala. Setelah listrik mati baru kami bisa leluhasnya. Rata habis satu rumah. Di kawasan Jalan Sultan Hasanuddin Bawbaw, Solosi Tenggara, dua buah rumah dinas terbakar pada Rabu dini hari. Api diduga muncul dari arus pendek listrik dari depan bangunan dan merembet ke seluruh bagian rumah. Pihak pemadam kesulitan memadamkan api karena listrik belum dipadamkan pihak PLN setempat. Dan api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Api memang pada saat tiba di lokasi sudah memutar dan pada saat kejadian listrik belum dipadam. Sehingga kami ada kendala-kendala di dalam pelabangan untuk menyelesaikan memadamkan api tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun dua unit motor milik korban ikut terbakar. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat dan Bau-bau Solusi Tenggara, Budi Sunandar dan Andi Eba Ainis melaporkan.